Video pemuda menawarkan jasa foto kepada masyarakat yang melintas di JPO Pinisi Sudirman, Jakarta viral di akun media sosial TikTok. Video yang diunggah Brahmaditi nampak pemuda laki-laki itu dengan memakai kaos putih dan topi hitam menawarkan jasa foto kepada tiga perempuan yang tengah sibuk mencari tempat untuk diabadikan. Dengan percaya diri, ia menunjukkan hasil karyanya agar ketiga perempuan tersebut yakin bahwa dirinya berbakat dalam hal itu. Tak lama kemudian, ketiga perempuan tersebut saling bergantian untuk siap bergaya di JPO Instagramable ini dengan gemerapnya lampu di malam hari. Pemuda tersebut juga turut mengarahkan ketiga perempuan itu untuk bergaya bakmodel internasional. Ketiga perempuan itu nampak puas dan bahagia dengan hasil foto karya yang diabadikan dari pemuda tersebut. Kreativitas dan kegigian dari pemuda itu turut diecungkan jempol warganet. Ada yang mengatakan bahwa pemuda tersebut sangat kreatif dan mendukung usahanya agar menjadi fotografer yang terkenal. Hingga saat ini, video tersebut telah disaksikan sebanyak 800 ribu lebih dan dikomentari 200 ribu lebih penonton. Terima kasih telah menonton!